Gadi Fumas Polri Irjenpol Sandi Nugroh memastikan Direkturat Tindak Pindana Korupsi Baris Krim Polri akan turun tangan untuk memberikan asistensi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polri akan bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini. Oleh Bapak Kapolri maupun oleh Kementerian Polda Metro Jaya bahwa dalam langkah-langkah kasus yang saat dilahirkan oleh Kementerian Polda Metro Jaya sehingga melakukan laporan masyarakat yang melibatkan dengan berjabat negara dan sesuai negara saat ini memang sudah diasistensi oleh Baris Krim Polri, oleh Kementerian Korupsi dan secara aktif sejak awal mulai penyelidikan hingga penyelidikan hari ini terus berkomunikasi dengan timah pesawat Krim Polri supaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kita akan menjalankan dengan teliti, dengan hati-hati, dengan profesional dan profesional supaya informasi yang nanti bisa diangkat dari hasil pemeriksaan ini adalah yang sebenarnya sesuai dengan kejadian mereka dan tentunya bisa memiliki informasi yang terbaik dalam masyarakat. Haide Dekam atau Ajudan Ketua Komisi Pemerintasan Korupsi Firly Bahuri diagendakan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat hari ini. Ajudan yang tidak disebutkan identitasnya itu akan diperiksa soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus di Kementerian Pertanian tahun 2021. Sejatinya Ajudan Firly diperiksa Rabu 11 Oktober 2023 sebagaimana surat panggilan yang sudah dikirim beberapa waktu lalu namun Ajudan Ketua KPK itu tidak hadir. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!